Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh contoh daripada iman saya sudah menjelaskan tentang iman yaitu iman adalah dasar dari perkara yang diharapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan jadi iman itu meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat dan contohnya adalah ketika kita berbicara tentang hukum loa itu berbicara tentang iman juga yaitu seseorang yang mengimani aku punya rumah padahal apakah sudah mendapatkannya secara fisik belum mendapatkan rumah itu secara fisik namun mengimani sudah punya rumah tetapi belum mendapatkannya secara fisik itu namanya salah satu contoh daripada iman jadi iman saudara-saudara kita harus meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat itu yang disebut dengan iman dan orang yang belum pernah melihat Tuhan Bapak Yahweh di dalam na' dimana Bapak Yahweh itu adalah Yesusama Yesus sendiri namun percaya itu yang disebut iman sekian salam aleyhem damai sejahtera arti daripada iman saudara-saudara arti daripada iman adalah iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan jadi saudara-saudara iman itu yaitu meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat itulah yang disebut dengan iman jadi seseorang yang meyakini atau mempercayai mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat itulah yang disebut dengan iman dan berbahagialah umat asrani, kristian, dan katolik dimana pun berada saat ini yang belum pernah melihat Tuhan belum pernah melihat Tuhan Yesusama Yesus tetapi mengimaninya dan mempercayainya berbahagialah orang-orang seperti itu karena orang-orang seperti itulah yang akan mendapat kerajaan sorga dan zaman Nabi dulu banyak orang yang sudah melihat Tuhan melihat Yesusama Yesus namun belum mempercayainya sekian sampai jumpa Bapak yang memberkati salam alaikum damai siatrah tanpa nama Yahweh ada mujizat benarkah selalu saudara-saudara dimana pun berada saat ini disini saya mengatakan bahwa memang tanpa nama Yahweh itu ada mujizat, ada kesembuhan dikasih kepintaran, kepandayan, kekayaan kegantingan, dan kecantikan tapi selalu saudara pendapat yang mengatakan saya tidak usah pakai nama Yahweh juga ada mujizat, kesembuhan, dan kekayaan itu seolah-olah kalau ada mujizat, kesembuhan, dan berkat itu itu dijadikan tolak ukur kebenaran atau standar kebenaran tetapi itu seolah-olah adalah pendapat yang salah dan yang dijadikan tolak ukur kebenaran itu bukan mujizat, kesembuhan, dan berkat tetapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan kita itulah yang dijadikan tolak ukur kebenaran jadi mujizat dan kesembuhan bukan standar kebenaran terima kasih Terima kasih.